Shalom, bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Pernahkah dalam hidup ini kita mengalami perlakuan yang tidak adil Dimana kita berbuat baik kepada orang lain Tetapi balasan yang kita terima adalah sebaliknya Orang itu justru berbuat jahat kepada kita Sebagai seorang manusia, mengalami perlakuan yang demikian Tentunya tidaklah menyenangkan dan timbul perasaan jengkel, marah Dan bahkan ingin membalas kejahatan yang dilakukan Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan Apakah kita harus berlaku demikian? Masmur dalam pengalamannya yang demikian Lebih memilih untuk menyerahkan segala persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan Dan yang dia lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan Masmur 35 ayat 18 dikatakan Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar Di tengah-tengah rakyat yang banyak Aku mau memuji-muji engkau Oleh sebab itu, apabila dalam hidup ini kita mengalami peristiwa yang demikian Marilah kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan Doakan orang yang mungkin telah menyakiti kita Dan tetaplah bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati